halo halo welcome ke selamat datang kembali di channel ini ini Ragnarok origin hari ini hahaha itu namanya attacking frontera etnik ya guys ya ini ya seperti kalian lihat di pojok ke kanan atas ini ya Apakah ini sulit kalau dibilang sulit itu sebenarnya enggak guys cuma disini butuh mekanik apakah power 10.000 bisa clear ya enggak 10.000 juga guys maksudnya ya minimal 200.000 lah gitu ya kan Oke sekarang kita cek yuk mekaniknya yuk Oke pertama kali masuk ini ya guys ya Nah kalian ngomong sama orang yang ini ya guys ya terus kalian ini fokus di sini kan ada pilar guys kalian fokus hancurin pilar aja guys kalian enggak usah fokus sama anak buahnya karena kalau pilarnya hancur itu anak buahnya bilang semua langsung guys dan ini aku jalannya sama anak guilk ya guys ya kecuali si Prisnya ini Prisnya ini bukan guys dia anak cabutan guys nah ini guys walah hahaha ini gampang sih gampang sih gampang katanya guys nah terus di sini guys ini ada pilar kedua ya Nah seperti biasa ya kalian fokus pilar aja guys enggak usah sibuk sama anak buahnya anak buahnya tinggal aja Oke setelah ini sudah guys Nah kalian kesini guys Nah ini guys ini bilang sama ini nah kalau ngomong sama orang orang di sini ya setelah ngomong ini ngomong sama orang ini kan ada lingkaran ya Nah semua tip itu harus ada di lingkaran ini biar ini ininya jalan guys nah penduduknya ini jalan yang di tengah ini Bang kalau misalnya di luar lingkaran itu apa kita mati Bang enggak guys kalian kalau di luar lingkaran itu enggak mati cuma penduduknya ini enggak mau jalan kalau maju kayak contoh yang ini guys bentar guys aku mundurin dulu ya guys ya ini ada kok posisi aku sengaja di luar lingkaran nah ini guys ikan aku di luar lingkaran nih nah dia nggak mau maju gitu bukan berarti yang di luar lingkaran itu mati enggak ya cuma dia nggak mau maju aja kita setelah ke belakang lagi sedikit ya kan kan nah ini aku sengaja tuh jadi biar kalian tahu bukan berarti kalau di luar lingkaran kita mati enggak nah ini guys ini kan aku di luar lingkaran nih ini dia nanti nggak mau maju nggak mau jalan nih guys penduduknya tuh kan oke kita lanjut ya langsung ya Nah akan sampai sini guys Oke ini seperti biasa ya gampang ya kalian cuma bunuh-bunuh monster ya setelah bunuh monster ini kan kalian ngomong sama ini sesabik ini guys dan terus keluar portal nih ungu-ungu nih kalian masuk ke sini kan setelah masuk ini ada sedikit puzzle tapi pasalnya gampang ini cuma nah ini lasapnya diarahkan ke atas yang sini ke situ wah ini kebabelasan ini guys kebabelasan nih guys terputan ini guys ya satu-satu aja ya kan eh sini terus lawan sih ini habis mau naik ini ini pun habis mau naiknya nggak susah ya guys ya dia skillnya itu nggak ada yang 1-1 hit skill kok jadi kalau kalian kena skillnya pun nah yang ini nggak sakit guys yang kayak topel gitu nah itu nggak sakit kan nggak sakit skillnya guys ini aja CP ku cuma Rp215.000 ya kalau kalian yang CP nya di atas itu ya lebih gampang lagi ya kan hajar aja disini nah kayak sih Bang Marilin ini ngumpet-ngumpet kan belum tahu dia kayaknya nah terus ini setelah bunuh bismal kenaik itu ini ada pasal lagi nih guys classernya cuma tinggal diarahkan ke pilar-pilar gitu oke gampang kok nah terus ini kesini ya kan terus ini kesini guys nah kesini ya kan terus yang sini kesini guys nah sini udah nah terus ini aja bosnya di bosnya ini sebenarnya itu mekaniknya nggak ada yang susah serius ada yang susah gampang banget sombong amat nah ini guys waktu kalian nanti ada posisi yang nah ini kalau bisa skillnya ini nah ini skill nih kalian jangan TB ya guys ya skillnya disini sakit semua guys serius guys jadi yang perlu kalian perhatikan itu ya nah ini guys kalau kalian perhatikan disini coba ini kan ada shield sebelah sini guys kalian jangan pukul dia dari arah sini guys kalau kalian pukul dia dari arah sini oke nah ini contohnya guys aku kan mukul dari sini nih guys lihat nah tuh ini aku kasih contoh tuh misal nah kalian harus pindah posisi nah geser ke samping sini atau kedepannya sini nah gitu guys oke nah ini guys ini jangan jangan di nah ini ini jangan di tp ya guys ya skill-skillnya ya sakit serius guys sakit soalnya dia itu esnya itu hitungannya itu damage over time seperti poison jadi kalau kalian kena tuk 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 gitu nah kalau yang sih waktu sebelum masuk ke pasal dua ini sebelum masuk ke pasal ke pasal dua itu kan ada ini ke pasal ya kita ulang lagi ini bentar lagi dia ada yang minjung guys menkalit nah ini ke sebelum masuk mode 2 ini kalian tapi nggak papa yang ini ya oke tapi nanti setelah mode 2 wah kalian jangan-jangan tp ini guys bukan berarti kalian nggak kuat bukan nanti aku jelasin kenapa jangan di tp kalau sudah masuk pasal dua nah ini guys ini sekitar HPnya dia 60% guys nah nah 69% kan nah ini guys ya 67% ya kan nah waktu mas waktu ini guys kalian itu beneran mid ya guys ya waktu mid itu kalian jangan mid nah ini nih guys ini guys lihat ini guys si presi ini ya lihat dia nggak ada si mid kan ini salah nih guys kalian beneran mid harus speed guys disini nih guys di tengah sini nah lihat tadi presenya mati kan guys mentalnya kesini nih guys karena dia skillnya yang ini guys yaitu mentalkan kita semua guys jadi kenapa kok jadi beneran mid karena kalau posisi beneran mid kalian itu mentalnya nggak sampai presenya es nah ini beneran mid kan beneran mid jadi di tengah-tengah lingkaran ini nih guys ini kan ada lingkaran kuning ya guys ya kartu nah ini guys kalau kalian lihat nih ada lingkaran kuning ini nah jadi midnya di lingkaran kuning ini guys bukan di mid ini ya bukan di mid lingkaran yang ini ya nah nih lihat nih nah ini pas ini nah tuh pepet kan pepet kan guys mentalnya disini kan jadi kalau kalian nggak pas di mid kuning tadi itu wah kalian kalau udah masuk ke sini fresh kalian guys udah fresh terus kena poison sama seperti si ini nih lihat nih ini kan nge-freeze dia terus terkena poison tuh satu tipnya itu gede banget guys setelah ini ya guys ya nah ini ada angin guys anginnya ini kalau kalian lihat nah perhatikan sini guys ini sudah ada tangganya guys jadi kalau arah panah ke sini guys kalian beneran larinya ke arah panah ini guys bukan berlawanan arah sama arah panahnya jadi kalian satu arah sama panahnya ini guys oke ini nah larinya ke atas sini nah oke yang satu ini barusan enggak tahu ya dia ya siapa UKM masih belum masih first time ya nah yang mulai sini guys yang tadi guys yang waktu minggu-minggu itu guys yang katanya aku di pasal pertama kalian enggak apa TV disini nah terus ini guys waktu ini guys ini skillnya enggak sakit skillnya ini demesnya enggak sakit tapi dia ini skillnya itu menggempaskan kalian sampai ke sini sampai ke es nih guys jadi kalau kalian berhenti medium disini ini demesnya enggak sakit ya tapi mental ke esnya kalian mati nah ini ada di sini nih bener nih ya sama aku ya yang satunya kayaknya itu enggak tahu si si Bang Marilin ini kok aman dia guys Oh di sini ya mana ya guys kalau kelihatan ya di sini sebelah mana ya guys Oh sebelah sini guys Oh dia nemu titik aman ya guys tapi biasanya ya guys ya waktu yang pagi itu kalian perlu mendingan jangan jauh-jauh dari mid ini guys jangan jauh-jauh dari mid ini posisinya usahakan yang dimit terus aja jadi nyari posisi kosongnya itu enak pokoknya nanti kalau kalian ini bosnya di pinggir ya terus itu skillnya agak penggir wah itu nanti susah nyari-nyari posisi kosongnya itu susah ya Nah kalau kalian yang buat ya misalnya nah itu kan itu kan itu yang aku maksud guys jadi waktu di pasodua ini yang minju itu jemesnya itu sebenarnya nggak sakit cuma kalian mental guys mentalnya itu yang bahaya tuk-tuk ini untung nggak kena ke esnya nah cara-cara untuk menghindarinya itu kalian harus berdiri di belakang ini di belakang pilar gitu Oke ini gagal ya guys ya udah pasti ini gagal nih Oke ini udah pasti gagal ya kita ini guys ini guys ini lagi ya contoh ya Tata lari ke sini nih gampang kan jadi kalian usahakan posisi karakter kalian tuh jangan-jangan pojok sini guys atau disini nih ya kan jangan jadi agak mepet-mepet tengah sini aja gitu kita lanjut ke battle berikut Oke ini battle kedua ya guys ya di battle kedua ini biasa ya masih masih baru mulai biasa ya ya jadi masih belajar kan mati-mati wajar ya Nah ini tinggal aku sama masih ini devotion nah karena aku ini hilnya cuma ngandalkan dari white pot sama sohe ya ya kalau nggak anu nggak kuat ya aku ya nah sebenernya ini nah ini nih harusnya kesini-sini-sini nah ya bener nih kesini terlalu bentar lagi angin nih ntar lagi angin kalau nah ya selama ini depositionnya enggak mati ya guys ya itu aman guys cuma karena demesku kecil ya guys ya Nah ini jangan di TV ini esnya nah ini esnya demes overtime kalian jangan berdiri di sini guys jangan berdiri di tes ini guys nah ini terus minju kan Nah itu aman guys berdiri di belakangnya pilar nah ini guys ini sebentar lagi detik-detik kenetnya terpetal kena pinju ya guys ya Nah itu guys ya nggak ada yang deposition aku ya aku pasti mati guys nah itu betul ya nggak bisa ngapa-ngapain nah terus ini kan aku ya sepren lah guys ya nggak bisa menang-menang juga kan aku sendiri ya udah kita ngulang ya kan mau ulang eh enggak taunya lihat ini deh krisnya kabur dong ah ya udahlah kita terpaksa nyari kris lainnya kesini kalau ini ya nah sebelumnya guys itu ya kan kabur tuh pesnya ya Nah waktu kabur ini coba dulu aja berempat ya katanya gas nah oke kita coba ya kan berempat nih guys kita coba ini si si Monica ini peris anggota guild juga ya garisnya cuma dia di dua login sama si bang Marilyn ya jadi nggak bisa disini tuh dua login itu susah karena disini demes terbesar di marini ya jadi aku bilang devusi marilyn aja ya kan tuh tapi biar dia aman coba kalian perhatikan dia nyoba nebein skill S yang itu yang aku bilang jangan di TP ini nah ini guys ini S ini guys dan ini poison truck 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 nah mati guys ya tanknya juga nebe juga wajibnya abis udah kalau gini udah dan asal kalian tahu ya waktu ini sudah mati dua-duanya ini kan aku sama si bang Marilyn ini masih coba untuk duit ya itu mau mati guys musuhnya guys cuma karena ah ini guys aku kena skill yang S itu barusan tuh nah sisa 24% kan guys nah ini guys udah kita mau mati nah itu udah guys kalau si bang Marilyn mencoba solo ini hampir menang loh guys yang ini guys yang bang Marilyn ini ya coba ya aku kita mau search ya Nah kalian lihat guys HP nya itu ini tinggal sedikit ya aku rasa mungkin tinggal 5% mungkin ya si bang Marilyn nya masih full nih cuma ya ini kalau kelamaan guys dia kan ninju-ninjuin terus terus kita sembunyi di pilar-pilar ini pilarnya kan cuma tiga nih ini pecah guys lah kalau udah pecah semua gini bingung guys tuh eh gitu ya kan mau sembunyi dimana ya kan hancur semua nih katanya ya udah gak bisa terus akhirnya kita memutuskan untuk nyari member satu lagi guys oke guys tadi kan sudah ya instruksinya semuanya ya sudah aku kasih tahu ya jadi sekarang sekarang kalian tinggal menikmati gameplaynya ya guys ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Yeah! Tidak! 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 Tidak!